Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Pada video sebelumnya Kami telah informasikan bahwa Alphard Generasi Baru Telah resmi rilis Namun, untuk bantrol harganya Pada saat itu, belum ada update-nya Dan kali ini Untuk bocoran harga di Indonesia Alphard Baru 2023 sudah tersedia Karena saat ini Alphard Baru sudah ternyata resmi Di Kemenkumham Selain itu, untuk harga NJKB-nya pun Sudah tersedia Dan Alphard Baru ini diprediksi Akan rilis di Indonesia Gajang Gias 2023 Lalu, berapa sih harga Untuk Alphard Baru Serta bagaimana dengan Ubahan-ubahan desain Feature Performa Dan spesifikasi Serta info lengkap Untuk Alphard Baru ini Mau tahu dengan jawabannya? Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke, berikutnya Sebelum bahas mengenai harga Alphard Baru Kami akan divokan terlebih dahulu Buat yang belum tahu Bagaimana sih Platform Baru Performa Feature Serta desain Untuk Alphard Generasi Baru ini Karena Alphard Baru ini Hadir Dengan spesifikasi Dan desain Yang jauh lebih baik Dibandingkan dengan Alphard Yang dijual saat ini di Indonesia Nah Untuk detail harganya Kami akan infokan Di segmen terakhir Dalam video Alphard Baru ini ya Makanya Buat yang gak mau ketinggalan Jangan di skip-skip ya infonya Supaya tidak ada informasi yang terlewat Oke Langsung kita bahas mengenai Platform dulu ya Pertama Kita bicara dulu Soal Platform Baru Ini Adalah Toyota Alphard Dan Vellfire Generasi keempat Yang diberi kodobodi AH40 Dan Toyota Alphard Vellfire 2023 ini Dibangun Menggunakan Platform TNGAK Atau Toyota New Global Architecture Aplikasi Platform baru ini Membuat Dijiditas mobil Meningkat 50% Yang dibandingkan Model sebelumnya Sehingga Mereduksi Pergerakan mobil Saat dikendarai Dan meningkatkan Stabilitas Bermanuver Selain itu Dengan platform baru ini Jarak Antara Jok depan Dan jok baris kedua Menjadi Lebih lebar 5mm Dan jok kedua Dengan ketiga Menjadi 10mm Untuk suspensi depan MPV ini Pakai Magperson Struth Sedangkan Di belakang Suspensi double wrist bone Diupdate Supaya bisa lebih bagus Dalam meredam guncangan Lalu Bagaimana dengan performanya Oke berikutnya Bicara soal Dapur pacu Toyota Alphard Tersedia Dalam dua pilihan mesin Yaitu Mesin bensin Dua AR-FE Dan hybrid A25A FXS Dua AR-FE Merupakan mesin Empat silinder bensin Berkapasitas 2500 cc Sedangkan A25A FXS Adalah Mesin Empat silinder 2500 cc Yang bertenaga total 250 hp Untuk tipe bensin Dikawinkan Dengan transmisi Matic Super CVTi Sedangkan Yang hybrid Pakai eCVT Dan Untuk Toyota Velfire Velfire juga Tersedia Dalam pilihan mesin Bensin Dan hybrid Juga Tapi Beda tipe mesin Bensinnya saja Toyota Velfire Bensin Pakai T24A FTS Nah yang ini Dapur pacunya Empat silinder 2400 cc Dengan doping Turbo Sedangkan Untuk mesin Hybridnya Sama Dengan yang Alphard Yaitu A25A FXS Untuk transmisi Velfire juga Sama Dengan Alphard Yaitu Super CVTi Untuk bensin Dan E-CVT Untuk hybrid Lalu Bagaimana dengan Fiturnya Oke berikutnya Bicara soal Fitur Alphard baru Kini dibekali Konsol atap yang panjang Dengan fitur Pengaturan AC Pembuka kaca Dan lampu kabin Mobil ini juga Dibekali Pijakan kaki otomatis Yang keluar Digitu pintu belakang kanan Dan kiri dibuka Tidak lupa Sistem pamanan aktif Toyota Safety Sense Atau TSS Digitalkan Di Toyota Alphard Dan Velfire terbaru Seperti Proactive Driving Assist Intralane Steering Assist Proactive Driving Assist Diseleration Assist When Turning at Intersection Advanced Park With Remote Function Radar Course Control Dan Lane Tracing Assist Oke berikutnya Bicara soal Desain Tampang depan Toyota Alphard Generasi baru ini Menggunakan Bahasa desain Yang mirip Grill Diamond Cut Besar Dengan warna kombinasi Hitam Dan krum Mendominasi Muka Alphard Terbaru ini Lampunya pun Tampak mirip Dengan pandehulunya Yang sudah mengadopsi Teknologi Full LED Perbedaan signifikan Terjadi Pada logo khas Alphard Yang digantikan menjadi Logo Triple Ellipse Toyota Sedangkan Untuk buritannya Masih terlihat familiar Dengan generasi ketiganya Lampu belakangnya Menyambung Dengan garis belakang Yang kini bertuliskan Alphard Detail lampunya Berubah Dengan mengadopsi Motif Diamond Berteknologi LED Luko body belakangnya Lebih mengkurva Dan terkesan mewah Sedangkan Untuk Vellfire Terlihat lebih simpel Dan sporty Dibandingkan dengan Alphard Empat bilah grill krum Menghiasi tampang depan Vellfire Yang membuatnya Lebih dewasa Balutan warna hitam Membuatnya Tampak lebih berkelas Body kit Vellfire Sedikit lebih gondrong Dan lebih sporty Lampunya Mendapatkan detail Yang berbeda Dengan Mika Smoke Nuansa mewah Tetap tercermin Dari hadirnya Aksen krum Di bumper bagian bawah Lalu Berapa dengan banderol harganya? Oke Oke Bicara soal banderol harga Ya Ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu Berdasarkan data Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Pada hari Minggu 23 Juli 2023 Toyota All New Alphard Telah ditetapkan Dengan angka Nilai jumlah kendaraan bermotor Atau NJKB Padahal tentang harganya Mulai dari Rp. 555.500.000 Hingga yang termahalnya Rp. 1.299.000.000 Dan Jika dibandingkan Dengan harga Alphard Yang saat ini dipasarkan di tanah air Ada selisih sekitar Rp. 80.000.000 Hingga Rp. 100.000.000 Dengan generasi terbarunya Namun Selisih itu Bisa saja Bertambah besar Sesuai dengan pajak yang dikenakan Oke Sebagai perbandingan Berikut Daftar harga Toyota Allphard Yang saat ini dijual di Indonesia Dengan status on the route DKI Jakarta Dari yang mulai termurahnya Alphard 2.5X Automatic Dibantul dengan harga Rp. 1.229.000.000 Rp. 400.000.000 Hingga yang termahalnya Alphard 3.5Q Automatic Dibantul dengan harga Rp. 1.6161.000.000 Rp. 700.000.000 Ya Harganya kemungkinan Akan kenaikan Seperti selesai Dari kami sampaikan ya Nah Kalau menurut teman-teman Gimana nih pendapatnya Kira-kira Layak gak Alphard baru Dijual dengan harga segitu Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk Alphard Velfire Generasi baru Oke Masih baik menonton Jangan bantu-bantu Di like Yang di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax